Intro Ya Sobat Post kembali lagi di Bitok Banjarmasin Post bicara apa saja Masih dengan dua nar sumber kita yaitu Dr. Deki, Wakil Ketua Komisi Informasi Kalsel Dan juga Ridwan Nor Anggota Komisi Informasi Kalimantan Selatan Di Pak Deki kita mungkin masuk ke tema Ini mungkin Pak Beberapa hari lalu Pak media Media mewartakan indeks keterbukaan informasi publik Di Kalsel terbilang rendah posisi 8 dari bawah Ini mungkin apa nih Pak yang terjadi Jadi begini itu memang betul Jadi justru beberapa media itu mendapatkan sumber Dari Komisi Informasi Pusat Yang kami dampingi juga Jadi memang waktu itu kami menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat Untuk Silaturahmi dengan kami Dan tentu saja dengan Bapak Gubernur Paman Birin Itu untuk menyampaikan bahwa Komisi Informasi ini adalah Badan publik lembaga yang memang harus Segera lari kenceng gitu Nah kalau kita bicara tentang saat ini posisi Komisi Informasi Kalimantan Selatan ini pada posisi 7 terendah terbawah se-Indonesia Itu memang banyak faktor Jadi kalau kita bicara Sejarahnya Komisi Informasi Indonesia Dibentuk berdasarkan pergib Menawar 14 tahun 2008 dan mulai berdiri tahun 2010 Sementara di Kalsel sendiri Itu bukan 2010 tapi 2014 Nah pada masa 2014 sampai dengan kami yang baru Menyenangkan ini masuk bulan ketiga nih Dua bulan berapa hari ya Dua bulan tiga hari ini kami masuk Nah sebelum itu Menurut pengamatan kami memang banyak penyebab Sehingga kita banyak apa namanya Ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain Pertama start berdirinya Yang kedua adalah Keberadaan Komisi Informasi Kalimantan Selatan Itu ketika mau maju ke beberapa daerah Dan kepada lembaga-lembaga atau badan-badan publik Itu memang badan-badan publik saat ini juga Bahkan sampai sekarang juga Kami akan segera mensosialisasikan Jadi intinya adalah miskomunikasi saja Miskomunikasi Tetapi kalau dari keterbukaan informasi Sebenarnya sudah Cuman pada waktu penilaian Dari Komisi Informasi Pusat ini Misalnya Tim ahli yang diturunkan Untuk memeriksa keterbukaan informasi Di Kalimantan Selatan Ternyata yang selama ini Belum begitu mendalami Atau berkomunikasi dengan intes Dengan Komisi Informasi Sehingga kadang-kadang ada beberapa informasi Yang mungkin miss Kemudian yang kedua Dari para ahli-ahli yang turun itu Mungkin waktunya terbatas sekali Karena waktunya terbatas Sehingga penggalian informasi Belum begitu banyak Tetapi apapun itu Itu adalah Menjadi fondasi kami Di komisioner yang baru ini Untuk bergerak cepat Insya Allah di tahun 2024 Ini kami pengen Bisa masuk 10 besar Makanya Banyak hal-hal baru Yang hal-hal yang Kami lakukan di start awal Ini starting pointnya adalah Kemarin Begitu satu hari Kami dilantik Langsung tujuh kasus Mulai kami sidangkan Dan Alhamdulillah Sekarang sudah Empat selesai Tinggal tiga ini Dalam waktu dekat Sudah akan selesai juga Empat itu selesai dengan damai Yang tiga ini masih Berdasarkan perkiraan kami Akan damai juga Nah ini starting pointnya itu Dan yang kedua Berdasarkan bimbingan Dari Komisi Informasi Pusat Itu kami besok tanggal 12 12 Desember Tahun 2023 ini Semua SKPD di Kalimantan Selatan Sebagai SKPD Dimana masing-masing SKPD Harus punya PPID Yaitu Yang tadi disebutkan oleh Pak Ridwan Bahwa Pejabat pembuat Informasi dan dokumentasi Itu harus ada Nah itu akan kita undang Dan kita latih bersama-sama Jadi bukan hanya sekedar Seminar Tapi kita akan bikin workshop Sehingga itu menjadi modal Keyakinan kami bahwa Di tahun 2024 Mumpung masih baru ini Masing-masing SKPD Akan PPIDnya Akan diberikan workshop Sehingga Kedepannya akan lebih lancar lagi Jadi Kalau kita bicara indikator Tentang indeks Keterbukaan informasi Itu ada banyak Secara kan ada Misalnya secara umum Secara kesekretariatan Kemudian secara Apa namanya Program-program Misalnya secara umum Siapa SDM-nya Gitu kan Kemudian secara Kesekretariatan Kesekretariatan Nanti dinilai Kesiapan ruangannya Seperti apa Ya memang karena Kalimantan Selatan ini Mungkin karena Miskomunikasi Sehingga Ketersediaan Ruangan sudah ada Tetapi Untuk penilaian Dibandingkan provinsi-provinsi Lain Itu memang mungkin Mereka akan lebih bagus Makanya kami Kemarin juga Melakukan Survei Atau studi Studi tirulah Ke KI Pusat Seperti apa Sebenarnya Ruangan Sidang itu Seperti apa Ruangan tunggu Seperti apa Nah itu Menjadi parameter Yang menjadi Ukuran dari KI Pusat Menentukan Apa namanya Ikip Kalsal itu Menjadi cukup bawah Jadi Intinya seperti itu Tapi Itu tetap Bagi kami Sebagai Pondasi Untuk Melaju lebih tinggi Di kedepannya Melalui Program-program Jadi nanti Bahkan kami mendapatkan Support dari Beberapa perusahaan Yang lain Misalnya dari Badan publik Dalam hal ini adalah PT AM PT AM ini adalah Air minum di Kabupaten Manjar Manjar Intan itu juga Seiring dengan kami Langsung menyambut Jadi Kami Pagi jam 9 sampai jam 12 Workshop Kemudian dari PT AM Juga melakukan Workshop juga Dengan PPID yang berbeda Jadi insya Allah Dengan Segeberakan Awal ini Paling tidak 90% Yang seharusnya PPID bisa Menjalankan Akan tercover Dan akan mendapatkan Pelatihan secepatnya Ini Pak Ridwan Ini kan Hasil berada di Peringkat 8 nih Pak Tentu menjadi Tantangan nih Pak Ini mungkin Saya kembali lagi Apa mungkin Langkah-langkah Yang terbaik Yang harus diambil Komisi Informasi Oke Baik Mas Hairil Sebelum kita melihat Pada tantangan Dan apa sih Sebenarnya langkah-langkah Yang ingin kita lakukan Di tahun 2024 Supaya bisa Running well Supaya bisa meningkatkan Indeks Keterbukaan informasi publik Yang ada di Profesi Kalimantan Selatan Perlu kita garis bawahi juga Sebenarnya Ketika melihat Ketika melihat trendingnya Di 3 tahun terakhir ini 2021-2023 Sebenarnya di 2023 ini Secara angka kita naik Di tahun 2021 itu Menurut laporan informasi pusat Komisi informasi pusat itu Kita berada di nilai 68,32 Kemudian di 2022 itu 68,93 Dan di 2023 itu Di posisi 73,48 Jadi Hanya beberapa poin saja Sebenarnya dari Ikip Nasional Itu sekitar 75 poin Jadi sebenarnya Ketika kita melihat Trend nilai tersebut Sebenarnya naik Naik Secara umum menaik Tetapi memang Di provinsi-provinsi lain Juga menaik Sehingga posisinya Masih berada di 8 Tetapi ketika melihat Pada Data tahun 2022 Kalser itu berada Di posisi 6 6 terbawah Ini sudah naik Dua tingkat lah Istilahnya itu Jadi Sudah sebenarnya ada progres Memang Kita mengakui Ada beberapa Persoalan-persoalan teknis Karena Untuk mengukur Ikip tersebut Dibentuklah Pokja Yang ada di Komisi informasi Di Kalimantan Selatan Kemudian Mereka itu Mengundang para Informan ahli Namanya Jadi sistemnya itu Panel ahli Nah jadi Panel ahli tersebut Para ahli tersebutlah Informan ahli tersebutlah Yang memberikan Penilaian-penilaian pada Beberapa dimensi Misalnya dimensi fisik Dimensi politik Kemudian dimensi ekonomi Kemudian juga dimensi hukum Nah jadi Ya Secara tidak langsung Tergantung Subjektivitas mereka itu Ketika mereka Literasi mereka Terkait Keterbukaan informasi publik Itu tidak Terlalu bagus Bisa jadi nanti Nilai ikibnya Tidak terlalu bagus juga Tetapi memang Dari beberapa Persoalan-persoalan Yang disampaikan Secara gamblang Oleh komisi informasi pusat Beberapa Permasalahan tersebut Di antaranya adalah Kurangnya Sosialisasi Kurangnya Edukasi kepada Publik Nah jadi Melihat Hasil dari Masukan-masukan Ataupun Beberapa hal yang Dianggap kurang baik Di tahun ini Kita Akan running Di tahun 2024 Adalah menggencarkan Nantinya Sosialisasi Nah terkait Keterbukaan informasi Publik itu sendiri Baik kepada Badan publik Nah badan publik Apakah sudah Nanti memiliki PPD Nah kalau sudah Memiliki PPD Tinggal kita Memberikan edukasi Yang lebih dalam Nah istilahnya itu Sudah terbentuk Kemudian juga Kepada Kepada masyarakat Sehingga Berimbang Kepada badan publik Juga diberikan edukasi Sosialisasi Advokasi Kemudian juga Kepada masyarakat Kita berikan juga Informasi-informasi Nah sehingga Nantinya dengan Dua kondisi tersebut Berjalan dengan baik Insya Allah nanti Indeks keterbukaan Informasi publik Di Provinsi Kalimantan Selatan Akan naik Kami sangat optimis Kami kawan-kawan Di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Berlima ini Sangat optimis Bahwa di tahun 2024 Bahwa Indeks Atau ikipnya Provinsi Kalimantan Selatan Itu akan naik Nah makanya nanti Juga kami akan Berumbuk Nah Untuk Membahas Informan ahlinya itu Karena memang Sangat tergantung pada Informan ahli tersebut Itu untuk menentukan Nilai-nilai ikip tersebut Kira-kira seperti itu Mas Hairi Pak Diki Misalnya Kalau ikip Di Suatu daerah itu Rendah itu Apa ada Sangsi tertentu Bagi Provinsi Satu daerah itu Baik Jadi begini Kalau kita Komisi Informasi ini Tidak punya Kewenangan Untuk memberikan Sanksi Atau reward Maupun punishment Jadi Kalau kita bicara tentang Reward and punishment Dari Komisi Informasi Itu tidak ada Tetapi Memang Melihat dari Semangat awal Terbentuknya Komisi Informasi Ini kan dari Undang-Undang 14 Tahun 2008 Yaitu Keterbukaan Informasi Sehingga Melahirkan juga Pergi Tentang Peraturan Tentang Keterbukaan Informasi Nah itu sebenarnya Ujung-ujungnya Adalah Semangat tentang Clean Government Atau Good Government Nah itu dia Kalau kita Pengen mengajak Kepada Tujuan akhir Seperti itu Maka Memang Pada akhirnya Kalau kita Indeks Keterbukaan Informasi Itu masih rendah Kita melakukan Pendekatan Secara Baik-baik Dan saranannya Ada bidang Kelembagaan Yang akan membantu Itu yang akan Mengajak untuk Mari kita sama-sama Raih bersama Perbaikan-perbaikan Dari indeks Yang masih rendah Nah tadi Yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi Bahwa Kan kita bicara Berdasarkan fakta Dan data Memang kita Pada posisi Lihat Faktanya Adalah posisi Tujuh terendah Tetapi berdasarkan Data kita sudah naik Nah cuman Sayangnya adalah Provinsi lain Juga naik Nah makanya Kami kan disini Berkomitmen Bahwa kita akan Melompat lebih tinggi Nah untuk Melompat lebih tinggi ini Kami juga sangat Bersyukur Ketika kami Silaturahmi Dan melakukan Audiensi Dengan Bapak Gubernur 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 Kalimantan Selatan Dalam hal ini Adalah Pak Manpirin Beliau sangat Antusias sekali Untuk Apa namanya Membangun Keterbukaan Informasi Kalimantan Selatan ini Melompat jauh Lebih cepat lagi Karena disitulah Memang kuncinya Kalau kita ingin berhasil Menjadi pemerintahan yang bersih Itu harus Keterbukaan Informasinya Harus jelas juga Contoh yang paling gampang Kan tadi di Selah-selah kita Break gitu kan Tadi ada informasi Tentang bahwa Masing-masing desa Ini kan mendapatkan Kucuran anggaran Satu miliar Nah itu kan Masih ada kecurigaan Kesana kemari Nah itu Masyarakat juga Bisa melakukan Kontrol sosial Kontrol sosial Mempertanyakan Berapa sih Anggaran yang terpakai Berapa yang dipakai Kemudian terpakai Untuk apa saja Itu berhak menanyakan Itu sebagai Salah satu Kunci untuk Membuka Keterbukaan Informasi Sehingga terjadi Pemerintahan yang bersih Kalau toh Ternyata Masyarakat Atau organisasi Tidak ditanggapi Boleh mengajukan Gugatan sengketa Kepada kami Dan kami akan Menindaklanjuti Sebagaimana yang tadilah Pak mungkin Satu contoh Mungkin untuk Yang terkait dengan Informasi publik Dana desa Tadi mungkin Seperti apa Mereka menyampaikan Informasi publiknya Mungkin melalui Baliho Ya itu jelas Itu sudah terjawab Sebenarnya yang paling simpel Adalah Melalui Baliho Nah tadi juga Disinggung oleh Mas Hairil Bahwa Teknologi perkembangan Zaman ini kan cepat Nah maka kami juga Sekarang di desa Mana ada sih Kepala desa sekarang Yang enggak pegang HP Nah itu melalui website Melalui HP Melalui media sosial Instagram Twitter FB Itu bisa dipublikasikan Di situ Ya yang paling Istilahnya konvensional Yang pasang di Misalnya Pembangunan jalan Ada tulisannya Dilaksanakan oleh siapa Berapa biayanya Itu yang paling simpel Nah perkembangannya Melalui teknologi Media sosial Website Kan itu Jendela utama Yang bisa diakses Dimana saja Bahkan di kolong tidur Pun juga bisa Oke Oke Pak Ini kita Sudah berada Di ujung akhir Acara Bitok ini Pak Tapi sebelum Mengakhiri Saya minta Closing statementnya Dari Pak Diki Dan juga Pak Ridwan Mungkin Pak Diki dulu nih Pak Closing statement Baik Masyarakat Kalimantan Selatan Kami Komisi Informasi Mengajak Masyarakat Kalimantan Selatan Untuk Terus Membantu Mengamati Perkembangan-perkembangan Dan Pembangunan-pembangunan Anda berhak Untuk Mendapatkan informasi Jadi Kalau memang Anda berhak Kemudian Anda Tidak mendapatkan Kejelasan Anda boleh Melakukan gugatan Sekita Kepada kami Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Iya Pak Ridwan Closing statement dari saya adalah Terkait dengan Ikib Bahwa Ketika melihat Ikib Di Kalimantan Selatan Dari 3 tahun terakhir ini Sebenarnya Tahun 2023 Ini sudah naik Dan Kita yakin Pada 2024 nanti Ikib Di Provinsi Kalimantan Selatan Akan naik Sesuai dengan Dengan keinginan kami Dan sesuai dengan Visi-visinya Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Maka kita akan Bergerak Dan bergerak Oke deh Terima kasih banyak Pak Diki dan Pak Ridwan Kita akan mungkin Bertemu lagi nanti Pak Oke Sobat Banjar Masin Post Demikianlah tadi Program Bit Talk Banjar Masin Post Bicara apa saja Kita akan bertemu lagi Di tema yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton